Halo semuanya, selamat datang di channel Halinata Academy. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 3 trik conditional formatting di Excel yang pastinya akan bermanfaat dalam dunia kerja ataupun di dunia pendidikan. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload secara gratis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama ya. Nah, conditional formatting ini adalah salah satu tool di Excel yang pastinya berguna untuk dunia perjalanan. Nah, ini berfungsi untuk menformat suatu font atau suatu data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, contohnya yang pertama di sini ada top 3 dan bottom 3. Artinya dia akan meng-highlight top 3 di paling atas, ketiga paling atas, dan bottom 3 atau ketiga paling bawah. Nah, di sini ada data nama dan data penjualan. Jika datanya banyak, kita tidak harus mengformatnya secara manual. Misalnya, di sini kita akan melihat penjualan yang tertinggi gitu ya. Nah, ini akan debet gitu ya. Kalau secara manual, kita hitung satu-satu, kita lihat satu, dia akan memamalkan waktu yang lama. Nah, di conditional formatting ini akan cepat. Oke. Caranya, yang pertama kita blok dulu data yang akan kita conditional formatting-nya. Kita blok data penjualan, misalnya sini. Nah, jika sudah di blok, kita pilih di sini menu home. Lalu di sini ada conditional formatting ya. Kita klik saja. Lalu di sini ada beberapa value ya. Kita pilih yang top, bottom terus. Pilih yang top 10 item. Yang pertama misalnya top 3. Nah, jika sudah klik top 10 item, Nah, di sini ada formatnya. Nah, di sini ada angka. Misalnya kalian ingin top 10 atau top 3. Nah, jika hapus 10-nya, kita ubah jadi 3 misalnya. Nah, dia akan mengalai penjualan yang paling tinggi ya. 3 paling tinggi. Nah, di sini width. Artinya dia formatnya ingin seperti apa? Misalnya, yellow fill, green fill, atau apapunnya sesuai dengan data yang kalian inginkan. Misalnya kita pilih saja yang green gitu ya. Oke. Nah, dia akan terhaleks secara warna hijau gitu ya. Top 3 penjualannya. Yang kedua ada bottom 3. Yaitu paling bawah, 3 paling bawah. Sama seperti tadi datanya block. Pilih conditional formatting. Pilih haleks 0. Di sini top 10 but roll. Pilih yang bottom 10 item. Nah, di sini kita pilih saja berapa paling bawah. Misalnya 3. Pilih yang warna merah oke. Nah, dia akan secara matis terisi ya. Dia highlight yang hijau top 3. Yang merah bottom 3. Misalnya ubah penjualannya Eric menjadi 300 juta. Nah, maka conditional formattingnya juga akan berubah gitu ya. Soalnya akan terhighlight secara matis. Nah, jadi di situ fungsi dari conditional formatting. Dia akan menformat satu data dengan kondisi tertentu secara cepat dan tepat. Oke. Scroll ke bawah. Nah, selanjutnya ada highlight above. Artinya dia akan meng-check dalam kondisi tertentu ya. Di atas kondisi tertentu. Misalnya kita akan meng-check data atau penjualan yang di atas 100 juta. Nah, misalnya kita blok data penjualan. Pilih conditional formatting lagi di sini. Pilih yang Alexer rules. Nah, pilih yang greater than. Artinya dia akan lebih dari disini 100 juta. Kita hapus 103 misalnya gitu ya. Kita blok datanya angkanya saja. Kalau misalkan routing. Alexer rules. Pilih yang greater than. 100. 123. 123. 23. Nah, data tersebut akan highlight yang 100 juta di atas. Nah, jadi disini bisa kalian cari misalnya. Kalian ingin highlight di atas 100 juta berarti sudah aman. Nah, jika dia bawah 100 juta. Misalnya dia harus nge-push lagi penjualannya. Marketingnya lagi harus diperhatikan gitu ya. Jadi disitu fungsi dari conditional formatting yang ada keboh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tiga trik conditional formatting yang dasar. Yang pastinya akan berguna dari didudah kerja gitu ya. Itu hanya tiga dasar. Dan pastinya hari kedepannya lagi ada beberapa trik yang akan jauh lebih berguna. Yang akan saya tampilkan di channel saya ini. Jadi, saya beri teman-teman. Jika ada yang tanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Karena channel akan membelikan video yang bermanfaat siapannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.